Lalu, Majelis Hakim juga pasti akan berpatok terhadap KUHAP, Pasal 185. Di sini kita dapat melihat antara kesaksian satu dengan yang lainnya, pasti mana yang saling berhubungan dan mana yang saling bertentangan. Dalam putusan nanti kami yakin, di luar daripada alat bukti, harus juga ada keyakinan Hakim dalam memutus perkara ini. Dan ini masih baru pemeriksaan saksi, belum keterangan Ahli. Nanti Ahli juga akan menyampaikan Ahli Forensik. Baik adanya beberapa senjata, adanya slongsong yang berbeda. Kita akan lihat nanti bahwa siapa saja sebetulnya yang menembak. Karena saya yakin sampai hari ini penembaknya tidak hanya Barada E. Karena Barada E sudah konsisten mengakui dia melakukan penembakan tersebut berdasarkan perintah. Dan dia tidak kuasa melawan perintah tersebut. Lalu, Pak Barada E juga menyampaikan Pak Sambo juga ikut menembak. Walaupun masih ditutup-tutupi oleh Riki Rizal. Nah harapan kami, kalau memang betul melakukan penembakan, akuilah dengan jentel dan jujur, meminta maaf secara tulus begitu kepada publik dan kepada keluarga intinya. Supaya kenapa kita jangan sampai masyarakat ini menilai, oh kalau sudah menjadi petinggi kok sangat berani ya dengan hukum. Hukum kita ini sedang dipertaruhkan di mata publik dan di mata dunia. Apakah akan berani mengadili seorang petinggi, apalagi seorang jenderal. Karena selama ini hanya masyarakat biasalah yang selalu mendapatkan hukuman yang sangat maksimal. Begitu Mas Bayu. Baik.